Intro Episode 5 Setelah belajar banyak di Manresa, sang peziarah pergi ke Barcelona untuk menyeberani lautan menuju Yerusalem, tujuan yang dicita-citakan. Intro Hai guys, kembali lagi dengan gue Berta. Kali ini kita sampai ke episode 5 dari 12 episode hijrahnya Santo Ignatius. Sekarang gue akan ngobrolin soal zonk. Guys, pernah enggak merasa dalam kondisi zonk? Semua terasa... Hai, saya Juandi. Ya memang benar sih ya, apa kata orang-orang mengenai percintaan, itu memang komplikatif. Tidak sampai saya akhirnya bertemu dengan seorang yang tepat, hujan hati saya, Uspa. Saya perkenalan di tanggal 26 Januari 2019. Saat itu sedang ada acara kegiatan UMK di Gemah, di Santo Lisius, Bandung. Kami bertemu di sana. Hingga saatnya hari ini, Uspa sudah menjadi istri saya. Kami sudah menikah di tanggal 12 September 2020. Kami punya banyak cita-cita dalam berkeluarga dan tampaknya semua terrealisasi satu persatu. Termasuk ketika tahu, bahwa Uspa mengandung, dan kami segera akan menjadi orang tua. Proses kehamilan yang dijaga baik, proses kemungkinan relasi dengan utuh, jabang baik kami yang sungguh menyenangkan, merencanakan persalinan yang sangat menantang di masa pandemi ini. Semua direncanakan agar baik adanya. Akan tetapi, ketika hari yang ditunggu itu tiba, saya swab antigen di rumah sakit, saya positif COVID. Dan semua yang direncanakan untuk menemani istri, melahirkan, semuanya gugur. Saat persalinan, istri saya harus menjalankannya dengan prosedur COVID. Fangkar, putri kami negatif dari COVID. Dan karenanya, harus dibisah dari kami. Bahkan, istri saya yang melahirkan pun, tak ada kuasa untuk sekedar menyentuh, ataupun menggendongnya. Harapan kami, gugur. Kami berusaha, untuk cepat pulih, agar bisa segera bertemu dengan putri kami. Akan tetapi, COVID sungguh tak mengenal apapun. Kami masih juga positif. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu. Kami harus menunggu dan bertahan, saat harapan, demi harapan, gugur, oleh pernyataan positif COVID, yang tak kunjung berubah. Kami rindu, putri kami. Kami rindu, keluarga kami. Guys, sejak pergi dari Loyola, cita-cita Santo Ignatius adalah berziarah ke Yerusalem, dan merasul di sana. Lewat peziarahan ini, selain sebagai sarana untuk mendamba silih dosa, juga sebagai penanda kesungguhan pertobatan. Dia berziarah sendirian, tidak membawa bekal, dan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bertindak seperti itu untuk menjalankan tiga keutamaan, cinta kasih, iman, dan harapan. Ia hanya mengandalkan Allah. Guys, betapa bahagia dan bersyukurnya, Santo Ignatius bisa sampai ke Yerusalem. Ia amat bahagia karena bisa mengunjungi tempat-tempat, di mana dulu Tuhan Yesus hidup dan berkarya. Beliau amat bersemangat dan ingin tinggal selamanya, untuk merasul di sana, sebagaimana menjadi cita-citanya sejak awal. Namun ternyata keinginan untuk tinggal selamanya dan merasul di Yerusalem tidak bisa terwujud. Dengan alasan keamanan, dia diminta kembali dan meninggalkan Yerusalem. Bahkan pater provinsial Francescan yang mendapat kuasa dari Paus untuk menjaga tanah suci, menegaskan bahwa Santo Ignatius harus taat atau dikeluarkan dari gereja. Maka Santo Ignatius taat pada pater provinsial. Meski kecewa, sedih, dan sakit, dia tetap taat pada gereja. Bayangin guys, cita-cita yang sudah didamba begitu lama dan kerinduan yang luar biasa, tetapi semua itu gagal total. Harapan tinggal harapan. Guys, bisa jadi episode ini gak happy end. Gimana ya kisah selanjutnya? Oke guys, jangan lupa follow Instagram at yesuitindonesia serta at clcindonesia. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. See you, bye! Sub indo by broth3rmax